Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Larangan untuk mengeluarkan bunyi saat makan hingga menaikkan kaki saat makan Semua aturan ini biasanya merupakan adep dan kesopan yang sudah diturunkan sejak zaman nenek moyang kita Selain di Indonesia, ada pula beberapa negara yang memiliki aturan makan unik dan aneh Nah, penasaran seperti apa saja aturan makan unik yang ada di seluruh dunia? Berikut 5 aturan makan paling unik di dunia versi Jawara 5 Cina, wajib bersendawa setelah makan Bersendawa terutama saat usai makan seringkali dianggap sebagai hal yang kurang sopan dan mencicikan Namun hal ini tak berlaku di Cina Karena bersendawa setelah makan justru merupakan hal yang dianjurkan dan wajib Bagi masyarakat di Cina, sendawa dianggap sebagai bentuk kepuasan seseorang pada suatu masakan Mereka percaya jika orang bersendawa setelah makan itu artinya ia puas dengan masakan yang baru saja ia makan Hal ini sekaligus merupakan pujian tak langsung pada orang yang memasak Sebelum kita lanjut, Jawara 5 mengingatkan untuk klik tombol like jika kalian suka dengan konten-konten Jawara 5 Dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkarya dan memberikan manfaat pada semua Kembali lagi ke pembahasan Thailand, Tak Boleh Makan Menggunakan Garpu Garpu merupakan pasangan sendok saat makan Penggunaan dua alat makan ini secara bersamaan juga merupakan bagian dari etika makan di berbagai negara Garpu bahkan kadang menjadi alat makan utama Khususnya saat menyantap hidangan berbahan daging seperti steak Namun jangan pernah melakukan hal ini di Thailand Karena di negara yang terkenal dengan Lady Boys-nya ini Memasukkan makanan ke mulut dengan menggunakan garpu merupakan hal yang dianggap tak sopan Di Thailand, garpu hanya boleh digunakan untuk membantu mendorong makanan ke sendok saja Italia, Tak Boleh Nambah Keju Orang Italia terkenal memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap masakan negaranya Mereka bahkan sangat ketat dalam urusan masak Mereka tak akan memasak sesuatu jika bumbu dan bahannya tak lengkap Jadi wajar jika di Italia juga terdapat beberapa etika makan yang cukup unik Di negara yang terkenal dengan kuliner pizza ini Kita dilarang keras untuk meminta tambahan keju saat makan Karena bisa menyinggung pemilik rumah atau bahkan restoran Aturan unik ini lagi-lagi muncul karena kebanggaan mereka pada kulinernya Orang Italia biasanya sudah memiliki takaran untuk setiap masakan Termasuk untuk seberapa banyak keju yang dipakai Jadi meminta tambahan keju itu biasa dianggap penghinaan pada masakan yang disajikan Jepang Menyeruput Makanan Berkuah Tiba-tiba negara mengeluarkan suara saat makan seringkali dianggap tak sopan Namun hal ini tak berlaku di Jepang Karena di sana terdapat sebuah aturan untuk menyeruput segala makanan yang berkuah Terutama mie dan uniknya semakin keras suara saat menyeruput makanan ini Maka akan dianggap lebih baik Bagi masyarakat Jepang suara yang muncul saat menyeruput makanan ini Merupakan bentuk apresiasi bagi orang yang memasak Dengan menyeruput makanan itu artinya kita merasa makanan itu terasa enak Dan akan membuat orang yang memasaknya bangga Kanada, Kentut Setelah Makan Kentut adalah tindakan yang cukup tabu di beberapa negara Karena itu orang biasanya akan menghindari untuk kentut terutama saat dihadapan banyak orang Namun hal ini tak berlaku di Kanada Di Kanada ada sebuah etika makan yang menganjurkan orang untuk kentut setelah selesai menyentap makanan mereka Dengan kentut setelah makan Artinya mereka menghargai makanan yang baru saja mereka makan Sekaligus memberikan pujian pada orang yang memasaknya Wah ada-ada saja ya Nah itu tadi 5 aturan makan unik di dunia versi Jawara 5 Menurut kalian mana yang paling unik? Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!